Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV 90,8 FM Fit Radio Bandung Dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai usus buntu dan penanganannya Bersama dengan Dr. Kelmo Limanu SPB KBD Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif dari Omni Hospitals Pekayon Bekasi Dan dokter dilanjutkan kembali Sebelum ke kesimpulan atau closing statement Tadi kan aku kasih teaser di segmen 2 akhir Sebenarnya ini bisa dicegah nggak sih? Bagaimana pencegahannya? Sebenarnya bijak nggak mengatakan bisa dicegah atau nggak Karena kan harapan setiap penyakit maunya kita cegah dong Jadi apa tanggapan dokter untuk kata-kata tersebut? Bisa dicegah nggak sih? Iya jadi sebenarnya saya sudah katakan tadi ya Tapi saya tekankan lagi bahwa Sebenarnya dari jurnal-jurnal yang terbaru Atau buku-buku yang buku-buku dokteran Dikatakan bahwa infeksi usus buntu itu tidak bisa dicegah Tapi dari penelitian mereka bahwa ada dari sekian ribuan orang yang mereka teliti Orang-orang dengan diet yang sehat, yang tinggi serat, olahraga teratur Biasanya resiko untuk terjadinya infeksi usus buntu itu lebih rendah Nah memang kalau kita ikuti diet seperti itu, olahraga kan tidak ada salahnya ya Jadi selain bisa menurunkan resiko infeksi usus buntu Efek ke tubuh secara umumnya juga lebih baik gitu Jadi ke jantungnya, ke bagian usus yang lain, paru-parunya tentu lebih sehat Iya seluruh tubuh lah ya intinya Betul Ini seperti itu gitu ya Terus kalau misalnya ditanyakan juga nih Untuk konsumsi makanan atau minuman tertentu Atau yang mengandung probiotik bla 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 Itu kan katanya bagus untuk usus atau untuk saluran pencernaan gitu ya Itu yang diklaim katanya bisa menekan tadi ya faktor resiko lah ya Ibaratnya seperti itu ya dok ya Karena kan kalau infeksi itu sendiri katanya oke lah gak bisa dicegah Terus ini bisa terjadi oleh siapa aja nih gak pandang Satu sosial ekonomi atau mungkin ras tertentu atau apa Kan kadang-kadang suka dikaitkan ini resikonya lebih tinggi nih gitu Atau bagaimana tuh Iya betul Jadi kalau untuk masalah probiotik Memang ada penelitian mengatakan Probiotik itu kan bakteri yang baik di usus ya Jadi ya menjaga flora normal usus itu Supaya tetap terjaga sehingga kesehatan usus lebih baik ya Diet yang tinggi syarat pun juga bagus untuk usus secara umumnya secara general ya Tapi kalau kita kaitkan dengan apakah ini pasti 100% tidak akan terjadi infeksi sebuntu ya Tidak bisa juga Karena seperti saya katakan tadi sebenarnya pencegahannya tidak ada gitu Tapi kalau kita bisa diet tinggi syarat menjaga kesehatan usus kita Ya resiko untuk terjadinya infeksi sebuntu ini bisa lebih rendah gitu Jadi intinya sih sebetulnya balik lagi ke tadi membangun pola hidup yang sehat lah intinya ya Betul Diet yang artinya nutrisinya ini yang terpenuhi yang seimbang gitu ya Banyakin seratnya Olahraga teratur juga Terus juga tadi kalau screening kalau nggak ada gejala tuh kayaknya juga nggak Ya kalau tidak ada gejala kita screening untuk cari apakah infeksi susbuntu ini kan terlalu berlebihan Iya terlalu berlebihan ya Jadi karena dari Costnya juga gimana Costnya dari gejala aja tidak ada buat apa kita mau screening gitu ya Bener-bener Atau mungkin dari ini maaf BAB kita gitu Atau kita bisa pantau dari Oh aku sering nggak ya tadi nyari-nyari tumpul yang kadang hilang kadang timbul gitu Ya kalau ada keluhan seperti itu ya bisa diperiksakan lah Bahwa jadi dokter nanti di rumah sakit kita bisa lakukan wawancara dulu pasiennya Keluhannya ini sudah berapa lama terus apa saja keluhan yang menyertainya Terus dokternya bisa lakukan pemeriksaan fisik pasien Ya seperti itu yang saya katakan tadi Kalau di usus buntu biasanya ada skornya gitu Jadi kalau misalnya skornya ini mendukung ya bisa kita lanjutkan untuk pemeriksaan penunjang Seperti CT scan atau USG untuk memastikan apakah memang ini suatu infeksi usus buntu atau bukan Jadi skornya ini untuk hasil objektifnya dok ya Iya Kan bisa aja kan si pasiennya bilang ini nggak terlalu nyari atau apa Tapi nggak taunya hasilnya oh segera memerlukan pemeriksaan yang dianjurkan gitu ya Atau sebaliknya ngerasa cemas maaf berlebih ngerasa nggak nyaman Tapi nggak apa-apa kok begitu kan bisa aja dong Bisa ya jadi skor itu sebenarnya hanya pembantu Utamanya itu tentu yang wawancara Saring tatap muka dengan dokternya tanya ini keluhan yang sudah berapa lama dan pemeriksaan fisik Itu yang utamanya kita bisa tahu wah ini mungkin suatu usus buntu atau oh ini bukan Ini suatu penyakit yang lain Terus dokter ini juga sering tanyakan juga kalau memang orang dengan riwayat pernah operasi rada musus buntu Apakah resiko tadi maaf kekeganasannya itu ke depannya jadi jauh lebih rentan gitu ya Sehingga mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi pola hidup sehatnya tadi terutama tadi perbanyak seratnya juga Atau mungkin tips-tips lain yang bisa dokter sampaikan Iya kalau memang ini kalau kita baca di jurnal-jurnal yang terbaru Ada yang mengatakan bahwa setelah dilakukan operasi usus buntu Biasanya akan ada keluhan suka nyeri perut dan lain sebagainya Tapi itu kecil sekali dan secara statistik tidak bermakna gitu Jadi memang pasien-pasien yang setelah operasi usus buntu selalu saya sarankan untuk mengubah lifestyle mereka Mungkin sering berlalu raga, diet yang seperti yang tadi dibilang nutrisinya seimbang, teratur Diet tinggi serat karena selain baik untuk ususnya Yang saya bilang tadi ini secara general juga baik untuk pasiennya Jadi tidak ada salahannya untuk diikuti gitu ya Baik dokter karena waktunya juga terbatas Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini Silahkan Jadi infeksi usus buntu ini adalah penyakit yang sebenarnya tidak jarang ya kita ketemukan terutama di daerah sekitar kita di Indonesia Penanganannya pun sebenarnya gampang, operasi yang risikonya kecil asal ditemukan pada fase yang awal Jadi sebaiknya memang kalau ada masyarakat yang merasa ada gejala usus buntu Ya cepat-cepat diperiksakan supaya kita bisa tangani dengan operasi laparaskopik Yang bahkan sekarang kita sudah bisa lakukan di rumah sakit Omni Pekayon dengan operasi satu insisi saja, satu luka yang kecil Jadi penanganannya lebih baik, biasanya rawat inapnya juga pendek Maksudnya operasi hari ini mungkin besok sudah bisa pulang Dia sudah bisa beraktifitas normal Jadi hasilnya pun pasti akan baik Iya intinya untuk meningkatkan quality of life-nya ya Betul Dari pasien itu Baik dokter, terima kasih dokter Telmon telah berbagi ilmunya disini Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak Sukses selalu untuk dokter ya Terima kasih Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningtias, beserta Supreme Tugas, mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!